Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam diskusi daring yang disiarkan pada Rabu 16 November mengungkapkan Beberapa hal yang menjadi penilaian publik terkait keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah gelaran rangkaian KTT G20 pada tahun 2021 hingga 2022 ini Adapun menurut Menlu keberhasilan KTT G20 dinilai berdasarkan dua aspek yakni melalui tingkat kehadiran para pemimpin negara beserta delegasi dan mengenai hasil deklarasi KTT G20 tersebut Namun menurut Menlu yang terpenting adalah isi dari deklarasinya nanti Sementara pada presidensi G20 Indonesia kali ini disebut berjalan extra mile atau dengan usaha khusus dalam melakukannya Karena pada awal pelaksanaan presidensi Indonesia ingin membawakan suara negara berkembang dan ingin mempresentasikan berbagai kerjasama konkret yang dilakukan oleh negara berkembang G20 untuk dunia Pada penghujung gelaran G20 ini usaha khusus tersebut dilakukan melalui negosiasi terpisah untuk G20 Action for Strong and Inclusive Recovery Yang berisi daftar proyek konkret deliverables yang disajikan untuk dunia Ada yang sifatnya new projects, ada yang sifatnya dukungan untuk existing project, ada yang sifatnya extension dari existing project Ada yang berbentuk hibah, ada yang berbentuk capacity building, ada yang berbentuk research development, ada yang investasi Dan ini untuk pertama kalinya di dalam G20 kita berpikir mengenai konkret deliverables Jadi bukan saja katakanlah yang biasa dua itu yang menjadi ukuran bahkan Indonesia sudah berjalan ekstra mile Menlu menambahkan hasil negosiasi yang sebelumnya dilakukan dengan proses yang cukup panjang Akan dipertemukan antara Finance Track dan juga Sharpa Track untuk menghasilkan sebuah kesepakatan Tim kantor Berita Antara mewartakan